Intro Berani kalau berani Berani geloyok saya satu orang kayak gini Apalagi kemasan keluar satu Saya selaku Kapolda Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Polman yang Merasa diperlakukan Tidak sepantasnya Apabila oleh oknum anggota saya Puluhan anggota BRIMO bersenjata lengkap memasuki dan ngamuk di lokasi wisata Salupajaan desa berketangga Kecamatan Genuang Kabupaten Polimanda Pada sering 23 waktu Pada rekaman video yang berada luas di jagad maya itu Terlihat puluhan persenjata laras panjang Menembakkan keudara berkali-kali Mereka memasuki lokasi wisata Dengan menggunakan kedaraan patroli roda 4 dan roda 2 Mereka menyampari warga Hingga menanyai satu persatu Atas peristiwa yang menimpa kemandannya Bernama Bribda Ojeng Bribda Ojeng adalah Penyebab insiden di lokasi wisata salupajaan Hingga puluhan anggota BRIMO mendatangi lokasi dan menembakkan keudara berkali-kali Hingga membuat warga berhamburan dan berlarian Kejadian awalnya Saat Bribda Ojeng mendatang ke lokasi wisata bersama rombongan keluarganya Ia disuguhkan karkis oleh Herman, petugas wisata Seharga 5.000 rupiah Sebagai syarat masuk di lokasi wisata Merasa tak terima dimintai kewajiban bar 5.000 rupiah oleh Herman Rebutan pun tak terhindarkan Hingga terjadi perdebatan Ia ngamuk hingga berujung kerebutan Ojeng mengukuli Herman Bahkan penjaga petugas wisata kali buru bernama Tamrin Yang hendak menerai peristiwa itu Terkena pendak padat bagian pelipis sebelah kanan Hingga mengeluarkan darah Memangnya polisi memang begitu Polisi pukul orang Sampai berdarah Gara-gara 5.000 Gara-gara 5.000 polisi pukul orang Sampai berdarah-darah Bupati saja masuk disini Gara-gara polisi Gara-gara polisi uang 5.000 Informasi lain yang diperoleh Media Express Beribda Ojeng dikeroyok oleh petugas wisata setempat Terlihat pada video beredar Beribda Ojeng berhadapan dengan 4 hingga 5 orang Ia mengakibatkan Beribda Ojeng menelpon Anggota primob lainnya Hingga puluhan primob bersenjata laras panjang Mendatangi lokasi insiden tersebut Mereka menggertak warga Hingga meletuskan tembakan berkali-kali ke udara Warga pun panik lari berhamburan Akibat kejadian yang tidak manusiawi ini Institusi kepolisian sebagai pengayom masyarakat Seakan-akan hilang wibawa Akibat ulah arogansi oknum primob Dilupasi wisata itu Letupan senjata taksi pantas Yang diperlihatkan oleh masyarakat Standar penggunaan senjata oleh polisi Itu diatur dalam peraturan kapolri Lansir dari hukum online Berdasarkan pasal 47 Berkapolri nomor 8 tahun 2009 Disebutkan bahwa Penggunaan senjata api Hanya boleh digunakan Bila benar-benar diperuntukkan Untuk melindungi nyawa manusia Senjata api bagi petugas Hanya boleh digunakan Untuk dalam hal menghadapi keadaan luar biasa Penggunaan senjata api Hanya boleh digunakan Bila benar-benar diperuntukkan Untuk melindungi nyawa manusia Senjata api bagi petugas Hanya boleh digunakan Untuk dalam hal menghadapi keadaan luar biasa Membela diri ancaman kematian Dan atau luka berat Membela orang lain terhadap Ancaman kematian dan atau luka berat mencegah terjadinya kejahatan berat atau orang yang mengancam jiwa orang menahan mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan menangani situasi yang membahayakan jiwa di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia sebelum menggunakan senjata api polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara pasal 48 huruf B berkapurli 8 tahun 2009 menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti angkat tangan atau meletarkan senjatanya dan memberi waktu yang cukup agar peringatan dibatuhi kepala posisian daerah Brigadir Jenderal Barodin Jafar mengungkapkan polisi yang berkelahi dengan warga itu langsung dibawa ke kantor polda sulbar mereka dimintai keterangan penyebab terjadinya keributan di lokasi wisata ia memastikan anggotanya yang melakukan pelanggaran akan diproses dengan tugas berbagai langkah ia lakukan ia juga memerintahkan langsung dan seberimok polda sulbar kabit propam polda sulbar dan kapolres polman bagi anggotanya yang diduga terlibat kerusuhan itu ditarik ke polda untuk diproses di propam polda kapolda sulbar memohon maaf bagi masyarakat sulbar apabila ada anggota jajaran polda sulbar yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan anggota seharusnya melindungi masyarakat tetapi justru terkadang ada sikap yang kurang berkenan di hati masyarakat saya selaku kapolda mohon maaf kepada seluruh masyarakat polman yang merasa diperlakukan tidak sepantasnya apabila oleh oknum anggota saya selamat menikmati